Halo, shalom teman-teman semua. Sorry, harusnya live jam 8, tapi ada sedikit masalah dengan anjing yang menggonggong, oke. Aku dan hidupku. Malam hari ini kita, saya akan live dengan Miss Supranational Indonesia, third runner up. Halo, tes teman-teman, teman-teman kedengeran nggak suara saya? Halo, teman-teman semua, selamat malam minggu, teman-teman semua. Oke, Andrew Silalai, salam, peser salam dari GBI Metro Amplas Medan. Halo Medan, apa kabar Medan? Apa kabar? Salam BPK ya. Salam BPK, BPK itu makanan kesukaan saya. Teman-teman dari mana lagi ini yang baru join? Teman-teman dari mana? Pangaribuan Novi, dengar, oke. Pangaribuan Novi, halo. Teman-teman yang baru dengar, yang baru dengar, yang baru join? Teman-teman dari mana? Halo, Pester Fenty Hardi Sajul. Apa kabar, Pester? Sehat-sehat di Tangerang, Pester? Sehat selalu dalam berkat Tuhan, Pester, yang di Tangerang? Ibadah masih live streaming ya, Pester? Malam hari ini saya akan live bareng. Saya punya bintang tamu, narasumber kita malam ini adalah Miss Supranational. So, third runner-up 2018 dan kebetulan tadi sempat kontak, cicat, dengan manajer dari Wilda Situngkir. Harusnya live jam 8, tapi kebetulan saya live dari Singapura. Masih ada gangguan sedikit dengan anjing-anjing kesayangan saya. Dan sekarang kita akan live. Saya undang langsung untuk Sister Wilda Situngkir. Oh, kayaknya udah gabung. Wait, 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 wait. Oke. Kita akan ngobrol banyak. Nanti teman-teman, kalau ada yang mau nanya, boleh ya teman-teman semua ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya. Halo, shalom. Shalom. Apa kabar, Sister Wilda? Aku baik, puji Tuhan. Ini panggilnya apa ya? Kak, Bang, atau Om, Bapak? Panggil Kak boleh, panggil Abang boleh. Kalau panggil Om ketuaan. Apalagi panggil Opa ketuaan. Oke, aku panggil apa ya? Abang aja lah ya anaknya ya. Boleh, boleh, boleh. Apa kabar, Bang? Gimana? Puji Tuhan baik. Masih menikmati masa-masa lockdown. Oh ya, ini ya. Di Singapura sekarang ya? Iya, hampir 3 bulan nih. Masih belum bisa balik ke Indo. Tapi sudah kangen sih. Sudah kangen balik ke Indo. Kangen makan BPK. Kangen makan soto ayam. Kangen makan ayam goreng. Jadi banyak hal. Di Singapura nggak ada yang kayak gitu ya? Ada pun paling susah nyarinnya ya. Di Singapura agak susah sih. Paling area-area seperti Laki Plaza yang kebanyakan orang-orang Indonesia ada di sana. Cuma sayang, karena pandemi, jadi karena Singapura lockdown, beberapa tempat seperti Laki Plaza ditutup. Wilda sendiri gimana? Stay at home selama masa karantina? Aku, ya, stay at home. Tapi beberapa kali ada bandel dikit sih. Karena harus keluar. Kemarin sempat ada kerjaan juga yang harus kan keluar dari rumah. Jadi moderator di salah satu perusahaan gitu. Tapi tetap semuanya social distancing. Di dalam ruangan hanya ada lima orang menggunakan aplikasi Zoom secara online semuanya. Tapi kemana-mana tentunya masker, cuci tangan, hand sanitizer selalu dibawa ya? Selalu dibawa sekarang. Udah nggak perlu bawa staff makeup. Iya, biasanya kalau nggak ada pandemi, pasti staff makeup semuanya dibawa ya? Iya, betul. Tapi ini kan supaya nggak beribet, apalagi aturan pemerintah menerapkan PSBB. Jadi ya, ya, handle by ourself. Ourself, ya. Iya. Nah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat kesediaan waktunya bisa gabung sama-sama. Malam Minggu untuk bisa berbagi ke teman-teman semua. Kebetulan banyak teman-teman yang bergabung dengan kita malam hari ini. Nah, ada beberapa hal nih. Kebetulan kalau pendeta yang nanyain itu kan pasti identik selalu berkaitan dengan hal-hal yang rohani nih. Tapi sebelum itu, biarkan teman-teman juga sebelumnya mereka tahu Wilda Oktavia Nasitungkir. Betul, Wilda Oktavia Nasitungkir. Wilda Oktavia Nasitungkir. Sebenarnya aslinya Wilda asli mana sih? Wilda tuh lahir di Jakarta dulu. 25 tahun yang lalu. Numpang lahir namanya. Di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Iya, 1995 lahir di Jakarta, 1997 pindah ke Medan. Karena memang orang tua kan asli Medan. Asli darah Batak lah gitu kalau kita ngomongnya. Nah, 2008 pindah ke Pakianak, merantau. Kalau boleh tahu sedikit nih, kalau si Tungkir aslinya Medannya mana ya? Silalahi, jadi satu kumpulannya itu sama dengan Silalahi. Kalau pernah dengar Silalahi, Tambunan, Dolok Salibu, itu sama. Oh, satu keluarga? Satu kumpulan, iya. Aslinya sih dari, aku dari Samosir. Oh, Samosir, ya. Saya pernah ke Samosir. Medan sering. Saya ke Medan sering. Medan, balige, beras tagi, tarutung, manaligerantau, parapat, parapat. Sering ke sana. Nah, sampai kemudian karena sering ke Medan, jadi punya makanan favorit. BPK, babi panggak karo. Dulu kalau makan daging babi kan agak haram tuh dulu. Begitu kenal Yesus, ternyata enak banget ternyata. Oh. Iya. Nah, Wilda, malam ini kita ngobrolnya lebih santai. Supaya teman-teman juga yang bergabung dengan kita. Ada beberapa hal yang terus kemudian ingin saya tanyakan. Agar apa yang Wilda bagikan memberkati teman-teman. Tahun 2018, Wilda terpilih menjadi third runner-up dari Miss Supranational. Waktu itu diadakan di Poland, ya. Di Polandia, ya. Iya. Diadakan di Polandia. Nah, cerita sedikit. Kok sampai bisa di tahap seperti itu? Mau cerita sedikit gini? Kalau boleh cerita sedikit. Apakah Wilda lahir dari keluarga yang memang dalam tanda quote-unquote punya kemampuan secara finansial, secara keuangan, yang bisa mengantarkan Wilda sampai di posisi kesusiasan seperti itu? Atau sebenarnya Wilda itu masa kecilnya keluarganya itu seperti apa? Berbagi sedikit dong? Wah, kalau itu nggak sedikit itu, Bang. Bakalan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali luas itu. Iya. Makasih, Bang David. Memang kalau ditanya, apakah dari keluarga yang memang punya dari segi finansial, materi, dan lain-lain segalanya, aku dari keluarga yang secukupan. Apa maksudnya yang kecukupan lah gitu. Dari kecil memang udah diajarkan sih sama Opung. Opung itu enek. Itu selalu mandiri gitu. Jadi, kalau punya mimpi sebagai seorang putri tentu. Dari kecil cuma bisa nonton Pemilihan Putri Indonesia melalui televisi. Sebagai anak perempuan, anak kecil yang melihat kontes kecantikan seperti itu, tentu kan punya hasrat. Ih, cantik banget ya gitu. Pengen dong jadi seperti itu. Cuma karena melihat bahwa kompetisi itu kan butuh waktu dan juga butuh persiapan. Jadi, seiring berjalannya waktu, semakin saya dewasa, berpikir bahwa, oh ini akan ada proses yang panjang untuk bisa sampai di titik ini. 2008 saya kan pindah ke Pontianak. Sampai 2017 saya mulai terjun ke dunia pageant. Itu pun karena dipertemukan Tuhan sama dua orang sosok yang, apa ya, ini saya nggak pernah capek sih, nggak pernah bosan untuk menceritakan perjuangan mereka dan sosok dua orang ini namanya Fitra Pasar Ibu sama Mas Eko. Nah, dua orang inilah yang menculik saya untuk terjun ke dunia, dulu dunia model. Jadi, ada kayak peragaan busana di Kalimantan Barat, Pontianak. Ada beberapa desainer yang ingin menampilkan busananya dan butuh beberapa model untuk itu kan. Dari situlah awal mulanya belajar tentang pageant, tentang panggung, tentang catwalk, kemudian belajar untuk belajar pariwisata. Itu awal mulanya. Jadi, belajar tentang pariwisata karena akan mengikuti pemilihan putri pariwisata Kabupaten waktu itu di Kalimantan Barat. Jadi, puji Tuhan dipercayai mendapatkan gelar runner-up satu waktu itu dengan persiapan hanya kurang lebih dua sampai tiga minggu. Dan bener-bener nol banget tentang pageant, gak tahu sama sekali. Dan akhirnya bisa kesempatan untuk maju ke tingkat provinsi. Jadi, dari kabupaten ke provinsi sampai ke nasional waktu itu. 2017, pertengahan. Itu bukan aja putri Indonesia, another pageant. Jadi, waktu itu belum bisa bawa pulang nama Kalbar lah. Belum punya placement di sana waktu itu, 2017. Balik lagi ke Kalimantan Barat, lanjut kuliah, karena waktu itu memang lagi nyusup skripsi. Bagi insus skripsi S1 waktu itu, pertanian. 2018 awal nyoba lagi ceritanya. Ikut lagi. Oke. Putri Indonesia, sekali mantan waktu itu. Jadi, dengan tim seadanya, dengan budget juga yang seadanya, persiapan semuanya itu bener-bener dari tim lah gitu. Kalau dibilang keluarga, mendukung, sangat mendukung. Tapi, itu tadi yang tadi saya bilang. Mereka selalu mengajarkan untuk selalu mandiri. Mempersiapkan segala sesuatunya, kalau bisa sendiri, sendiri gitu. Jadi, jadi, 2018 itu nyoba pemilihan putri Indonesia, sekali mantan waktu itu. Iya, iya. Iya, dari seluruh Kalimantan, dan Kalbar Tuhan rumah. Itu juga panjang banget ceritanya, dan ada mujizat juga terjadi waktu itu. Karena sebelumnya, karantina itu harusnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi, awalnya mikir, aduh, gak usah lah, gak usah berangkat, karena aku juga harus persiapkan kuliah, skripsi, sama biaya, budget, dan lain-lain, pasti akan banyak gitu. Dari berjalannya waktu, dari tim Panitia bilang bahwa, kami satu itu kalau gak salah. Dia bilang, untuk lokasi, karantina akan pindah di Kalbar. Waduh, saya disitu langsung, iya ampun, Tuhan gitu, kenapa semuanya bisa selancar ini gitu, kayak Tuhan tuh buka jalan selebar-lebarnya gitu loh Bang. Tadinya aku udah kumpulin semua formulir aku, semuanya udah keterima juga, dari administrasi udah keterima. Cuman ya, kayak, apa ya, dari waktu, dari biaya juga mikir dua kali gitu kan. Akhirnya kita ratinam, empat hari, tiga malam, malam final, pilih lah, pilih dari situ kiri untuk mewakili Kalbar. Artinya, akan lanjut ke tingkat nasional di Jakarta, waktu itu 2018 kan, pemilihan putri Indonesia, 2018. Karantina di Jakarta itu 12 hari, 10 hari karantina, 2 hari pra-karantina waktu itu. Saya ingat betul, saya ke Jakarta, bersama tim seadanya, dengan biaya atau budget juga seadanya, untungnya Tuhan pakai para desainer Pontianak, untuk ngebantu saya, karena, iya, jadi, saya tuh kayak bener-bener gak ada, ngeluarin sepeser pun untuk masalah outfit, karena, di putri itu kan, abang tau lah ya, kalau selama karantina tuh, mereka harus, kita tuh harus kece, penampilan nomor satu, ya kan, dari outfitnya, dari sepatunya, pokoknya from head to toe, harus stunning lah gitu, kekuasaan kita gitu, tapi, aku percaya bahwa, ketika kita tuh punya mimpi, punya sesuatu, dan banyak orang yang yakin sama diri kita sendiri, kenapa kita enggak gitu, udah, dengan modal nekat, modal, apa ya, berani lah gitu, dan percaya diri, aku berangkat ke Jakarta, waktu itu sama dua orang tim aku juga, di sana, kita langsung nyali apartemen, apartemen buat, ya, at least buat, pra karantina, karena saya kan masuk karantina tuh, dua hari sebelumnya, karantina tuh kan jadi kayak, kita kumpul di suatu hotel, semuanya dipersiapkan, kamar dipersiapkan, makan dipersiapkan, semuanya dipersiapkan gitu bang, jadi, make up party, saya ikut dari Pontianak, namanya Bang Dul, sama, cari apartemen lah, seadanya di, di Jakarta, waktu itu tuh bener-bener, momen yang enggak akan pernah saya lupakan, tiga koper, isinya baju semua, terus harus nyari keliling-keliling dulu, karena belum ada tempat yang pasti waktu itu, dengan tim bilang, udahlah kita sabar dulu, sampai dapat berita, kita terima, jadi kemarin tuh, di apartemen, kali bata waktu itu, waduh, itu bener-bener, perjuangan juga tuh, bisa dapat di situ, sebelum karantina, nah udah, karantina pun dimulai, sampai malam final, pokoknya, selama karantina tuh, apa ya, kayak mikir, ya Tuhan, kalau misalnya, ini memang, jodohku, untuk menjadi seorang putri, ya, I will do my best, my best gitu kan, karena, sebelum aku ikut perputrian, Bang, aku tuh selalu mencoba, sebagai seorang puan, jadi setiap tahun, aku tuh coba polisi, setiap dari tahun 2014, 2015, sampai, eh, 2014, 15, 16, 17, aku tuh coba polwan, berkali-kali, tapi hasilnya? ya, hasilnya nihil, kalau aku jadi polwan, aku bisa join, ini, perputrian kan, udah, jadi, itulah ceritanya, sampai, nasional, karantina, dengan, semuanya, pokoknya, aku lakukan yang terbaik, semaksimal mungkin, sampai di malam final, tuh bener-bener, gak nyangka juga, bisa terpilih, dipanggil ke jajaran top 3, itu tim sama, saya di atas panggung, aduh, kalau bisa nangis, nangis, ada di atas panggung, tuh, karena gak percaya, bisa sampai top 3, karena, gak percaya diri, satu, kedua, saya juga melihat, banyak potensi yang lebih, bagus dari saya, gitu, saya juga punya jagoan nih, ke sini, untuk juara satu, kayaknya ini, untuk juara dua, kayaknya ini, gitu, jadi, ya itulah, ukuran-ukurannya, jadi, 2018 tuh, menjadi salah satu, achievement, terbaik, dalam hidup aku, yang gak akan pernah aku lupakan, gitu, sampai disitu, malam final, ke panggil, Kalimantan Barat, dipanggil dalam top 3, mantap ke pertanyaan, Q&A top 3, ya itu juga, momen, yang gak akan pernah aku lupakan, karena sempat nangis, di atas panggung, waktu itu, kalau abang cari tahu, sempat nangis, karena memang, pertanyaannya tuh, kita, apa ya, aku secara pribadi, speechless lah, mendengar pertanyaan itu, dan harus aku jawab, di atas panggung, megah, seperti itu, yang dimana, pertanyaan itu, bener-bener, sangat amat sensitif, gitu, dalam hidup aku, betul, bertanya-betul, sebenarnya, itu yang ingin saya tanyakan, sebenarnya, itu yang ingin saya tanyakan, kan gini, saya tetap percaya gini ya, saya itu tetap percaya, bahwa orang itu, bisa sukses, bisa berhasil, karena ada proses dalam kehidupan, yang menghantarkan mereka, sampai di tingkat itu, karena itu, sekarang itu, saya nanya dulu nih, nanya dulu, gimana cara Tuhan, bisa sampai, dari Kalimantan Barat, terus kemudian, sampai ke Jakarta, bahkan, Tuhan juga bawa, sampai ke Polandia, untuk pemilihan, misu, hanya saja, saya nih, nonton, dari salah satu media, ternyata, kesuksesan yang, Wilda Rai, itu sebenarnya, tidak hanya, dicapai secara, instan yang seperti itu, tapi, Wilda punya perjalanan hidup, yang agak cukup, maaf kata, agak cukup, yang bisa dibilang, cukup menyedihkan kecilnya, karena, sempat, ditinggal, sama mama ya, ya betul, dan aku, sebenarnya bukan, ingin menjudge, ibuku yang tinggalin aku, tapi, itu terjadi, everything happened with the reason, gitu kan, dan itu hak mereka, itu balik lagi ke hak orang Tuhan, untuk memutuskan itu, jadi, karena, banyak banget bang, yang ngebully Wilda, setelah Topiga itu, banyak banget yang ngebully, gak hanya ngebully Wilda, tapi justru ngebully mama Wilda, bayangin kayak, ibu gak punya hati, dasar ibu, gimana sih, berani melahir, itu jahat banget, mulut-mulut mereka, tapi, apa ya, aku tidak punya maksud, gitu, untuk, mempermalukan ibuku, enggak, karena, aduh, aku apa-apa yang sedih, ingat betul, malam itu tuh, bener-bener, I can't speak anything, about my mom, gitu, but I have to do, gitu, I have to, answer the question, enggak, sebenarnya, apa yang kamu rasakan, ketika pertanyaan itu, sampai di kamu, terus kemudian, mereka menanyakan, tentang, aduh, aku tuh gak mau, bener-bener, kayak, ngapain aku harus ngejawab, pertanyaan yang aku aja, gak pernah, rasakan, jadi, so, oke, wait, 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 so, what is happen, what happen is, before, before, sebelum kamu, ini gak apa-apa ya, ini, pasti, minta maaf banget, tapi, karena udah ke-blow up di media, ini pengen sedikit, saya pengen, bukan bermaksud untuk, mengungkit-ungkit, atau mengotak-atik, ini masalah pribadi yang cukup sensitif, tapi mungkin beberapa teman-teman kita, yang mereka bergabung malam hari ini, mungkin pernah ngalamin masalah yang sama, ketika mereka terpisah, mereka ditinggalkan, atau mereka seorang diri, sebenarnya, masa kecil, dari seorang Wilda Situngkir, itu seperti apa, kok sampai pernah ngalamin, bahkan, pernah, jualan kayu, jualan sapu lidi, bahkan cetak batu bata, hari itu apa sih yang, kenapa dia ngalamin itu? aku bisa cek dari Youtube, sebenarnya, saya minta maaf, saya minta maaf, sebenarnya, apa sih yang Wilda alamin, apa sih yang kamu alamin, masa kecilmu seperti apa sih, kok bahkan, kamu ngalamin, sebagai anak, yang ditinggal, oleh mama, jadi hari itu, waktu masa kecil, apa sih yang terjadi kok, sampai kemudian kamu bisa, jualan kayu, bisa, jual sapu lidi, dan kemudian kamu cetak, batu bata, buat saya kan, ketika awal kamu bilang, bahwa ya semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya, ada hal yang, mungkin, malam hari ini, kamu bisa berbagi, ke teman-teman yang, bergabung sama kita, sebenarnya, masa, di waktu masa-masa kecil, itu seperti apa sih, sampai kamu ngalamin, seperti itu, oke, kalau, bicara tentang, masa kecil tuh, benar-benar, aku dulu sempat, ngerasa bahwa, aku adalah, anak kecil, dengan umur, masih, balita ya, kalau katanya, balita, yang udah, bisa berpikir bahwa, aku akan menjadi anak, paling, tidak punya kasih sayang, di dunia, sempat siarikan juga, sama abang, kayaknya kita gak punya, kasih sayang deh, gak bisa dapat dari siapapun, dan tidak akan pernah gitu, karena, 2003, mama sama papa, memutuskan untuk berpisah kan, I don't even know about the reason, but, itu pilihan mereka, aku tinggal di, Medan itu, di Tebing Tinggi, sama Opungko, mamanya papa, udah alamat buktiau, sebenarnya, masalah, cari kayu, cari, apa namanya, ya apa, Opung sih, nenekku, jadi, dia itu memang, aku lalu ngajarin bahwa, apa ya, aku gak pernah, gak pernah live, sampai, 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 that's okay, itu, justru malam hari ini, Wilda, justru malam hari ini, aku, aku pengen nanyain ke kamu, kalau kita ngomongin tentang kesuksesan, kalau kita mau ngomongin tentang keberhasilan, orang bisa menceritakan tentang kesuksesan, dan keberhasilan, dengan apa yang mereka raih, dengan bangganya, tapi, saya tetap percaya bahwa, seseorang itu bisa sampai di puncak, karena ada di bawah perjalanan, untuk sampai ke puncak itu, nah, justru malam hari ini, sama seperti tema, yang, yang, saya minta, untuk kita bisa berbagi, temanya itu, aku dan hidupku, biarkan teman-teman yang bergabung malam hari ini, teman-teman, dapat kesaksian yang hidup, jadi mereka tahu, seorang Wilda Situngkir, bukan hanya seorang, third runner up Miss Supranational, 2018, mewakili Kalimantan Barat, sampai ke Jakarta, sampai ke Poland, dan dapat, terpilih dengan gaun terbaik, dress terbaik, semua kalau orang menceritakan, tentang keberhasilan, kesuksesan, semua orang bisa dengan bangga, dengan menceritakannya, tapi, saya selalu punya prinsip dalam hidup, justru harusnya, kita belajar dari seseorang, bukan ketika mereka, sukses dan diberkati, tapi perjalanan, ketika mereka, menuju sukses dan diberkati, itu jauh lebih penting, nah sekali lagi, apa yang sebenarnya, terjadi, masa, waktu-waktu, masa kecil itu, seperti apa, kok sampai kamu, menitikkan air mata, yang kamu rasakan, yang terjadi dalam hidup itu, seperti apa, tidak, terima kasih, terima kasih loh bang, sudah, ngebuat suasana itu, jadi kondusif, karena aku, tadi kalau tidak dihentikan, pasti mungkin, sudah akan menetes, dan aku akan bakalan, dibully lagi nih, sama netizen, nangis lagi, di depan saya, oke, I'll try, untuk share, ya, I hope, aku gak nangis, cheer, gak nangis, jadi memang, dari kecil itu, aku kan memang, udah diajarkan, tadi yang aku bilang, diajarkan sama Okung, Okung Borukun, dia bilang, kalau misalnya, kita pengen sesuatu, kita harus berusaha, untuk itu, beliau bilang gitu, jadi waktu itu, kita kan masih kecil, namanya anak-anak ya, pengen lah, yang namanya jajan, pengen yang namanya, beli ini, beli itu, cuman kita gak dapat, dari orang tua gitu, aku ngajarin, kalau kamu mau ya, kamu harus cari solusinya, gitu, aku nyari kayu, aku jual, aku nyari sapulibi, aku jual, aku nyari, berondolan, kalau abang tau, bantu orang, ngumpulin berondolan, sawit itu, dikumpulin, dikasih, di tokenya, kita dapatkan uangnya, I did gitu, sampai batu basah pun, pencetakan itu, aku ngikut abangku, jadi aku waktu itu, kompak banget, sama abangku, yang nomor, abangku yang pertama, jadi kami tiga saudara, aku nomor dua, ada abangku laki-laki, sama adikku laki-laki, nah, waktu itu, kita coba buat, di link sama opung, oke, aku ikut pun, cari kayu, tapi nanti, berapa pun hasilnya itu, aku pasti akan kasih ke opung, gitu, itu terserah kalian, gak tau, bayangin, kayak masih sekecil itu tuh, punya prinsip, bahwa aku mau, dapatkan itu, aku pengen, dulu aku suka banget, permen ting-ting bang, as you know, permen ting-ting itu, makanan favorit aku, dari kecil, dan itu, menurut aku, permen paling mahal, saat itu, dibanding relaksa, dibanding permen mentos, dibanding permen lainnya, karena, aku ingat dia tuh, harganya 200 dulu, per bijinya, sedangkan permen lain, 150 rupiah, 100 rupiah, aku at least, bisa makan itu, seminggu tiga kali, dulu sempat pikir, gimana cara dapetinnya, aku dual kayu, hasilnya dapatin 500, 300, 100 rupiah ke opung, 200 buat aku, aku gak akan pernah lupa tuh, karena 2003 itu, bisa dibilang, uang seribu itu, udah amat sangat berharga, dimana tuh, sampai seribu tuh, udah amat sangat berharga, untuk aku pegang waktu itu, jadi, sama abang, nyari kayu, nyari sapu lidi, prosesnya juga panjang, harus dikeringkan, harus diikat juga, dijual ke orang, rumah ke rumah, kadang karena, ya, karena memang di daerahku, rata-rata orang pakai, bakar kayu kan, untuk memasak, yaudah opung bilang, disana bahwa, apapun yang, kalian lakukan itu, benar kok, ada baiknya gitu, jadi, sesedih itu, menurut aku, itu, suatu pelajaran hidup, yang aku pengen share juga, ke orang, bahwa, apapun yang kamu mau, ya kamu harus berusaha untuk itu, sampai sekarang pun, aku terus terapkan itu, aku masih banyak banget, tahu yang aku penginkan, aku inginkan gitu, yang, aku juga harus dapatkan itu ya, I have to do, with myself gitu, nah, jadi, sampai, yang paling mengenaskannya itu, adalah ketika, hari-hari besar, kayak, Natal, tahun baru, itu kita kayak, bener-bener gak ngerasain, kehangatan, dari orang tua, karena ya itu, ketika orang tua, memutuskan untuk berpisah, pasti yang menjadi korban itu ya, pasti anaknya gitu, ya itu terjadi, tapi, disini aku pengen bilang, ke teman-teman, mungkin ada yang orang tuanya, broken home, atau, ditinggal ayah, ditinggal ibu, it doesn't matter gitu, karena kita, bisa hidup sampai sekarang, itu bukan karena, kuat gagah kita gitu loh, bukan karena, asuhan orang tua kita, tapi ya karena, kita punya Tuhan yang hebat, dan luar biasa gitu, yang punya, apa ya, skenario gitu loh, punya rencana buat kita, pada waktunya, aku tuh dulu, sempat mikir, udahlah, gak mungkin, depan yang cerah, tidak akan ada masa depan cerah, karena aku, masa kecilnya aja, sudah suram seperti ini, itu sempat, terpikir di benakku, tapi, sering berjalannya waktu, aku semakin dewasa, semakin mendekatkan diri, dengan Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, oh, pasti akan ada rencana yang indah, karena, 12 tahun aja, gak ketemu sama mamaku, aku masih bisa berpikir positif, bahwa dia masih hidup, dia pasti akan bertemu dengan kami, dia pasti sayang sama kami, ya walaupun, awalnya dulu, waktu kecil kayak, kenapa kok mama jahat banget, kok tega banget sama kita, kayak gitu. Nah, ngomongin tentang, masa kecil, seorang anak kan selalu pasti berharap, punya orang tua yang, yang bisa membahagiakan, dia, terus kemudian rumah tangga, dari orang tuanya, semua akur, berkumpul bersama, ayah, ibu, selalu seorang anak berharap seperti itu, nah, tapi hari itu, kalau bisa dibilang, justru Winda tidak merasakan, hal-hal yang seperti itu, tapi tumbuh besar, bersama dengan opung. Nah, masa kecil, ketika, melihat, anak yang lain bersama dengan, mama, papanya, sempat gak terbersih di pikiranmu, kayak ngerasa iri, terus kemudian, sempat gak sih, sempat protes dan marah gitu sama Tuhan? Dulu ya, dulu, aku kan mulai merantau ke Pontianak itu, di Pontianak itu, aku diajarkan betul lah, sama keluarga Namburuku, aku disana tinggal sama Namburu, kakaknya Bapak, persis satu tingkat di atas Bapak, mulai disana lah, aku mengerti bahwa, semua itu akan terjadi, dengan, apa ya, akan sangat indah gitu, sebelumnya aku di Tebing itu, ya dengan, apa ya, dengan, kedekatan, dengan Tuhan, pengetahuan tentang, bahwa Tuhan tuh, akan merencanakan semuanya indah, pada waktu itu masih minim, gitu, sempat mikir kayak, aduh, enak ya, keluarga itu, apalagi kalau, jalan-jalan main keluar, ngelihat orang, gak dengan tangan sama mamanya, kayak gitu, sedangkan kita main berdua, sama abang, lari-lari, sama sini, gak hasil peduli, mau pulang, mau enggak, mau mandi, mau enggak, mau makan, mau enggak, gitu, karena hanya cuman punya opung, dan opung sudah tua kan, opung juga, di rumah, gak hanya kami yang tinggal gitu, ada nambor ruku juga di sana, ada, mertuanya juga di sana, yang udah tua, waktu itu umurnya udah seratusan, masih banyak yang harus dipikirkan, dimana ini mikirin kami, anak kecil, dua orang, tiga orang, yang, apa ya, cuma bisa main, terus main, terus gitu ya, namanya anak-anak, ya paling kayak, sekolah minggu sih, sekolah minggu tuh adalah, waktu yang amat sangat, menyedihkan lah gitu, karena, kita nyeberang kan, kita untuk ke gereja itu, ada kayak nyeberang jalan raya, yang dimana orang, ada yang diantar pakai mobil, ada yang diantar pakai motor, ada yang naik sepeda, walaupun naik sepeda, tapi ditemanin sama orang tuanya, itu yang bikin aku kayak, oh my God, gitu, kayak, jauh banget ya, gitu, ngobrol sama abang, ih merasa enak ya bang, gitu, 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 kadang sambil berdoa, sambil, namanya anak-anak-anak ya, kayak, apa namanya, sambil main-main gitu, jadi kayak, udah gitu, tapi gak ada yang ngajarin, gitu, gak ada yang ngajarin buat, kamu kalau berdoa, harus kusuk ya, gak ada gitu, kayak kita hidup tuh, yaudah, aku sama abangku, sama adikku waktu itu, karena, ya itu, kita gak dapat pengetahuan, kasih sayang, yang sama seperti teman-teman kita lihat, gitu, di sekolah minggu, pulang, pulang ke gereja juga pulang, ya pulang aja, gitu, ya sampai, sampai perjalanan ke rumah, juga ya sambil main, sambil lari-lari, gitu, jadi kayak cuman sepontas itu doang, terus, udah, dari situlah mulai, kayak, ngerasa bahwa, wah, kita nih, kasihan ya, gitu, sempat kayak, wah, kasian ya kita, gitu, nangis-nangis bareng, ketawa-ketawa bareng, kayak gitu sama abangku. Bahkan tidak hanya kamu merasakan, ketika ditinggal sama mama ya, tapi kamu juga merasakan, dimana masa-masa kecilmu, kamu sempat ngalamin, kamu jadi korban bully, hari itu. Oh ya, kamu sempat dibully. Dibully itu mulai pindah ke Pontianak. Jadi, kamu dibully seperti apa sih? Bullying seperti apa yang ditujukan ke kamu hari itu? Jadi, mungkin pertama karena logat ya, logat Medan sama logat Pontianak itu beda banget. Waktu aku pindah ke Pontianak itu, sempat dibully karena logatku yang, apa ya, kalau Medan itu kan ngomongnya kayak, eh kau macam mana kau, gitu, eh, apa gitu, gitu, aku udah lupa lagi logat Medan. Sedangkan di Pontianak itu kan kita bahasa Melayu, gitu, sempat dulu dibully, kayak, apa ya, itu sebenarnya menurut aku gak terlalu parah sih bulliannya, tapi ngeganggu aku, karena aku akhirnya gak bisa pede dengan mereka untuk berkomunikasi, gitu, aku jadi kayak, ini gak usah ngomong, daripada ngomong, toh diolok, di ejek, gitu, itu satu. Kedua, aku tinggi badannya gak normal. Jadi tinggi badan aku itu di atas rata-rata lah, gitu, kalau dibilang perempuan Indonesia, sekarang aja aku 176 cm kan. Waktu SMP, aku lupa lah gak pernah kukur juga waktu SMP, sama SMA juga, SMK, SMK, sampai kuliah juga masih dibully untuk masalah tinggi badan. Terus mungkin warna kulit kali ya, hitam, aku tuh dulu hitamnya legam kayak, apa ya, kumal gitu lah ya. Ngerti juga. Terus, itu sih sebenarnya kayak cuman fisik doang sih, mereka ngebully. Terus aku juga dulu kan, setiap daftar poloan selalu rambut pendek kan, gonjes kayak gini. Jadi sempet kayak dibilang, apa, kayak laki-laki gitu loh, karena selalu potong pendek, kayak gitu sih. Cuman cara mereka menyampaikan, kadang bikin aku, oh kalian gak boleh kayak gitu. Walaupun aku gak ngebalas mereka, tapi ya menurut aku itu mereka, salah gitu, untuk memperlakukan, apa ya, teman lah gitu, sepantaran mereka. Kayak gitu. Jadi setelah dari Medan, pindah ke Pontianak, ikut siapa? Tinggal sama siapa? Namboru, kakaknya bapak. Oh Namboru itu, kakaknya bapak. Kakaknya bapak. Tante ya? Iya. Oke. Oke. Nah, selama di Pontianak, gimana kehidupanmu, apakah berbeda, berubah? Berubah, karena, satu, Amang Boruku sama Nam Boruku itu, Paman sama bibi aku itu, mereka memang, apa ya, dari keluarga yang, satu, Amang sangat terpandang. Dua, orang yang sangat takut akan Tuhan. Tiga, disiplin, dan selalu mengajarkan bahwa, kunci sukses itu adalah disiplin. Jadi di sana, setiap minggu, itu selalu diajarkan, untuk selalu ibadah. Kalau ada perkumpulan remaja, ikut. Kalau ada persekutuan pemuda, pemudi gereja, ikut. Semuanya, pokok yang berbau-bau rupanya, harus ikut. Dari situ lah, aku udah mulai, mengerti bahwa, keberadaan Tuhan dalam hidup kita, itu memang sangat penting. 2008, 2008 itu berarti, aku masih ke 2 SMP waktu itu. 2 SMP, pindah di Pontianak. Pindah di Pontianak. Iya. Ya, tentu masih ngerasain hal yang sama, karena beda ya, tetap tinggal sama keluarga itu, ya tetap gak, apa ya, tetap beda dengan, ya tinggal dengan orang tua. Betul. Jadi, ya itu, kayak udahlah gitu. Dulu juga sempat, menjadi pribadi yang, selalu memberontak, juga kan, kenapa sih, kok jadi kayak gini gitu, kok beda lagi gitu, orang-orang tuh masih enak gitu, tinggal sempat kayak gitu. Tapi, sering berjalannya waktu, aku mulai ngerti bahwa, ya ini adalah cara Tuhan, untuk ngebentuk aku, untuk, apa ya, supaya, hati aku tuh, apa ya, tahan uji gitu loh, tahan uji karena, tapi, tapi sering gak sih, sering gak sih, tanya ke Tuhan, atau tanya ke diri sendiri, kok, kenapa sih Tuhan tempatkan aku, di situasi seperti ini, karena, kalau tidak salah, kamu ketemu mama itu, baru tahun 2014, kalau gak salah ya. Iya, 2014. itu pun cuman sekilas, dari Facebook, ketemu langsung ke Jakarta, habis itu hilang lagi, ketemu lagi 2018, setelah malam minat putri Indonesia tuh. Waktu, waktu kamu kecil di Jakarta, terakhir ketemu mama itu, waktu usia berapa? Waktu, sorry? Waktu ditinggal mama itu, waktu kamu, usia berapa, waktu ditinggal mama? 8 tahun, klasi GSD. 9 tahun, sorry, 9 tahun. 9 tahun, jadi, jadi, sekitar belasan tahun, kamu gak pernah ketemu. Iya, aku gak ketemu. Jadi, pernah gak sih, pernah gak sih, pernah gak sih, pernah gak sih, terus tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan tempatkan aku, di situasi seperti ini? Selama itu, aku, mulai bertanya kayak gitu, pas aku kuliah sih, Bang. Kuliah itu, aku ikut persekutuan, kalau kita di kampus, itu ada namanya, persekutuan Mahathleta Kristen. Semester 1, aku masih mabah, semester 2, masih mabah, semester 3, aku gak mulai ketemu teman-teman aku yang bisa saling menguatkan, karena kita ikut persekutuan itu, aku lumayan aktif juga di persekutuan itu, sampai di semester 4, aku justru terpilih menjadi ketua PMK waktu itu. jadi, selama menjadi anggota sampai pengurus di persekutuan itu, kita selalu menerima banyak sharing, jadi kayak ada kelompok kecil, ataupun PA, persekutuan doa, sama pengurus. Nah, selama sharing itu, ternyata mereka punya masalah masing-masing, punya beban hidup yang, justru, amat sangat, lebih, lebih berat dari kamu, lebih berat dari aku gitu, itu yang buat aku, aku juga kayak gitu loh, aku bahkan selalu sharing sama mereka, kadang gitu nangis sama-sama, saling terbuka, kamu tau gak sih, background aku tuh seperti ini, aku tuh ditinggal orang tua aku, dari umur segini, aku berjuang juga seperti ini, aku ngelakuin semuanya sendiri, gitu, aku merantau di sini, sama namburku di sini, dengan modal nekat, aku dari Medan itu, pisah sama abangku, orang yang aku kasihi, dan yang paling aku punya waktu itu, karena cuman berdua terus mainnya kan, selama di Medan sama adikku, jadi, ternyata ya itu, ada banyak orang yang, apa ya, kita ya harus saling menguatkan gitu lah, kalau bilang, aku punya beban yang berat loh Tuhan, kenapa sih aku harus seperti ini, oh enggak, dengan kita sharing sama orang, mempertemukan ke orang baru, kita jadi mengerti bahwa, oh ada orang yang jauh lebih aman sangat, menyedihkan hidupnya, ada orang yang jauh lebih harus, kamu syukuri Wilda, hidup kamu tuh seperti ini, karena ada orang yang, susah untuk makan, untuk hidup, untuk makan aja, itu masih banyak gitu, jadi, selalu ada pikiran kayak gitu, tapi ter, apa ya, terpantiskan gitu, oleh kehidupan pribadi orang, yang mau sharing juga, gitu sih, ternyata dalam hidup, sekalipun kita ngerasa, sepertinya kita ngerasa, kita punya masalah yang berat banget, hidup kita berat banget, tapi ternyata orang lain, mereka, ada juga yang mengalami, beban hidup, lebih berat daripada kita, betul, titik dimana kamu ketemu mama, itu kamu udah cerita, itu lewat Facebook, nah, ketemu mama secara langsung, itu tahun 2014 juga, tahun yang sama, nah, responmu pertama kali ketemu mama, itu seperti apa, karena kamu kan sempat, lama gak ketemu, artinya, mungkin ada pertanyaan, atau mungkin kamu marah, kamu terluka, kok, kenapa sih, sebagai anak, ditinggal, jadi korban, maaf kata, jadi korban dari sebuah perceraian, itu kan gak mudah, apalagi, ngelihat, kalau orang lain, anak-anak yang lain, mereka bisa bahagia, mereka dipeluk sama mama-papanya, tapi kamu merasakan, hal yang kosong, untuk urusan di situ, yang gak pernah kamu alami, ketika kamu ditinggal, sama mamamu, ketika mama-papamu cerai, nah, pertama kali kamu ketemu mama, kamu responmu gimana? Jadi, 2014 ya, aku ketemu itu, dari Facebook, itu pun ceritanya juga, 2014 itu, aku udah menjadi orang yang, sudah mulai memaafkan, gitu, karena itu tadi, aku gabung di persekutuan, aku ikut tentang, aku ikut persekutuan doa, sharing dan lain-lain, di kampus, di gereja, maupun di Kalimantan Barat, mungkin kalau aku ketemunya, di tahun 2010, aku yang belum bisa memaafkan, aku pasti akan berontak, aku pasti akan tunjuk beliau, aku pasti akan marah, kenapa dia meninggalkan kami, kenapa gak peduli, gitu, tapi, Tuhan tuh ya, itu tadi rencana Tuhan, aku dipertemukan di 2014, ketika ketemu itu, aku ingat betul, waktu sampai di Jakarta, aku sendiri, bawa koper, sendiri banget, di Jakarta, di ibu kota, metropolitan, rambutan, kalau gak salah waktu itu, jadi aku dari bandara, langsung ke kampung rambutan, naik bus, damri, janjian sama mama, terus kayak, fisiknya, beliau udah berubah, dari secara fisik, karena saya ingat aku, 2003 itu kan, beliau masih yang, kurus, cantik, rambutnya masih, cantik, panjang, gitu, ke 2014 tuh, beliau udah, badannya sudah gemuk, rambutnya juga, sudah mulai memutih, terus beliau juga ke situ sendirian, sampai aku ikut ke rumahnya pun, rumahnya, ya apa adanya lah gitu, namanya hidup di Jakarta, di kota terpencil, kayak gitu, ketika ketemu ya, gak ada, gak ada kepikiran buat, meluhapkan, ataupun, dengkiya, bukan dengkiya apa sih, kayak pengen marah, gak ada, ya aku pengen peluk gitu, karena, sebenarnya tahun tuh kayak, apa ya, kalau dikumpulin, pelukan kasih saya, kayak bakal menumpuk kali ya, jadi kayak, ya aku cuma pengen ketemu, meluk, cerita, banyak hal, terus, apa ya, 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 betapa rindunya kami, gitu ya, pengen juga denger, alasan mama, kenapa, sampai pergi, gitu, dan hari itu, ketika mama ketemu, sama Wilda, pertama kali, responnya mama gimana, nangis, kita nangis, di kampung rambutan, depan banyak orang, aduh, aku ingat betul, waktu itu, jadi kayak, tau ya, kalau kampung rambutan, aku, jarak, aku gak pernah lagi sih, ke sana, pokok, aku ingat betul, di kampung rambutan, terminal kampung rambutan itu, rame banget orang, aku sambil lunggu beliau aja, sambil makan bakso, tak denger, udah nyampe, mama yang mana, aku gak tau, aku, bahkan gak tau gimana lagi, harus melihat fisik, karena seingat aku, ya waktu kecil, 23, umur, enggak tau tuh, mama umurnya, masih segini, masih cantik, masih kurus badannya, rambutnya lurus, masih cantik, tetap kulihat, secara langsung tuh kayak, apa ya, udah, ya itu tadi yang aku bilang, jadi udah langsung 10, di depan orang banyak, orang-orang pikir, kita kayak lagi syuting, apa gitu, karena sambil langsung, aku ingat betul itu, sambil aku gedong tas, megang koper, terus, orang-orang pada ngeliatin, loh itu kan, adik tadi, yang nungguin, yang berdiri, sambil tampunan, mungkin gitu kali mereka ya, kayak gitu, dan, dan, pertemuan, perjumpaan sama mama itu, pasti perjumpaan yang emosional banget, karena, sudah belasan tahun, gak pernah ketemu, terus akhirnya ketemu, nah, mama sempat ngomong, sesuatu gak, yang buat kamu, terus kemudian, kamu sadar bahwa, kamu gak bisa nyalahin Tuhan, dengan apa yang terjadi, mama sempat ngomong sesuatu gak, dia cuma bilang maaf sih, dan menurut aku itu cukup, kata maaf tuh, amat sangat cukup, menutup, luka, menutup, kesedihan, yang ada di hati aku, dia memang bilang, maaf ya enang, jadi kalau kita orang Batak tuh, manggilnya enang gitu, ke anak perempuan, kalau ke anak laki-laki, kadang emang gitu, maaf ya enang enang, kayak gitu. Setelah perjumpaan yang itu, setelah perjumpaan ketemu sama mama, kamu menjalani hari-hari berikutnya, kamu lebih merasa gimana? Karena kan mungkin, sesuatu yang, yang sudah belasan tahun, kamu gak ketemu, sampai kemudian ketemu, dengan mamamu, dan setelah kejadian itu, apa yang kamu rasakan di hari-hari? Setelah kamu ya, ketemu, ibaratnya, mengampuni itu kan, kita ngomong dari mulut itu kan, gampang ya kan, tapi ketika kita bisa datang, untuk kita mewujudkan, rasa kasih dan pengampunan kita itu kan, yang tidak mudah. Iya, sebenarnya, kalau itu sih, sorry aku, ini ada yang nelfon tadi bangga, sorry, sorry. Gimana tadi? Oke. Setelah kamu ketemu sama mama, kamu jalani hari-hari berikutnya, ngerasa lebih, gimana? Jadi aku ya, mikirnya, aku berharap Tuhan, jangan ada lagi perpisahan, pasti ya, aku berharap, ya kita bisa sama-sama bersatu lagi, ya kalau bisa, mama, papa bisa bersatu lagi, cuman, ya itu tadi, kenapa aku bisa manis, nangis di malam final 2018, setelah 4 tahun dong berarti ya, 2014 ke 2018, itu karena kita lost contact lagi, jadi aku ketemu, jadi aku ketemu, itu kayak cuman dua mingguan, aku balik ke sana kan, karena harus, selanjut kuliah, selanjut kuliah, udah, jadi, dari situ lost contact lagi, terus yang bikin, aku sedih, kayak, kalau harapan ya, pasti pengennya harapannya, tetap bersama-sama lagi, Tuhan bisa kembali lagi, cuman ya, belum sampai sana gitu, rencana Tuhan. tapi masih kontek-kontekan sama mama ya, kontek-kontekan terus ya sekarang ya, iya, sekarang udah, setelah 2018 udah, oke teman-teman, semua yang, bergabung sama kita, setelah kita ngelihat, tangisan yang keluar, air mata yang keluar dari, Wilda, Octavia Nasitunggir, yuk kita ke pertanyaan berikutnya, kayaknya pertanyaannya, kayaknya pertanyaannya, buat kamu nangis nih soalnya, pasien penonton juga, pasti ada yang nangis nih, iya, tapi setidaknya, tapi setidaknya, itulah cerita dari, seorang Wilda Situnggir, pernah ditinggal mamanya, lahir dari keluarga, yang kemudian bercerai, tapi tidak menjadi alasan, rencana Tuhan, untuk gagal atas kehidupan Wilda, pada akhirnya, bahwa, proses kehidupan yang Wilda alami, mengantarkan Wilda, sampai dipunya yang sekarang, diberkati Tuhan, dan dapat kehormatan, dan kepercayaan, menjadi ter-runner up, di Miss Supranasional Polandia, oke, Wilda, kita tinggalkan cerita tentang, mama, yang sedih, karena sekarang, kamu sudah ketemu mama, dan diubah, air mata, diubah menjadi permata, diubah menjadi sukacita, oleh Tuhan, cerita sedikit, yang ingin saya tanyakan, cerita sedikit, tentang perjalananmu, mengikuti, ajang, Miss Supranasional 2018, di Polandia, nah, sebelum itu, sebelum itu, kamu pernah gak sih, ngalamin, dalam hidup, ngalamin omongan, atau, kata-kata yang merendahkan, atau melecehkan, atau kamu dipandang sebelah mata, atau kata-kata negatif, dari orang-orang sekitar, mereka bilang gini, gak mungkin lah, kamu bisa berhasil, gak mungkin, kamu bisa sukses, kamu pernah gak sih, ngalamin hal yang seperti itu? ini, yang nonton live kita, ada 98 orang, 97 orang, sekarang, pasti, 70 persennya, pageant lovers, dan, 30 persennya, aku percaya mereka, adalah orang yang pernah, nge-bullying aku, oke, terima kasih, buat kalian, yang udah nge-bullying, ya, pasti bang, aku rasa itu, setiap angkatan ya, itu terjadi, kepada kita, top 3 putri Indonesia, pasti ada aja, yang kurang di mata teman-teman, khususnya, mereka yang gak puas, akan terpilihnya kita, tapi yang gak apa-apa, itu justru jadi, motivasi buat kami, justru untuk memperbaiki diri, karena, kalau ditanya, dipandang sebelah mata, masih mending, ini kita seperampat, bang, jadi kayak, kalau dipandang sebelah mata, itu kayak masih, enak gitu ya, pandangan kita ya, ini seperampat, hampir ketutup gitu loh, pandangnya, udah kayak, udah males gitu, untuk ngelihat proses, transformasi mereka, udah males kayaknya mereka, tentu, aku dari, 2000, 18 itu, terpilih, langsung banyak banget, yang dikoreksi, dari yayasan putri Indonesia, dari, mulai dari petinggi, paling atas, sampai Cepron pun, banyak banget, masukan-masukan yang, bilang, kalian harus perbaiki ini, kalian harus perbaiki ini, 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 dan ini gitu, karena, based on, experience kalian, putri-putri, kakak-kakak senior, sebelumnya, mereka juga, dapat bulian, seperti ini, kalian seperti ini, jadi, selalu beda-beda, buliannya gitu, jadi kayak, Cepron tuh bilang, gak apa-apa, itu memang, pasti terjadi, setiap tahun, tapi gak apa-apa, itu juga akan menjadi motivasi, buat kalian, memperbaiki diri, kalau aku dulu, angkatan aku, namanya Vanilla, itu kita bisa dibilang, mungkin, salah satu batch, yang paling banyak, ya, karena, setelah maku final itu, Kak Sodia dapat komentar, itu 8 ribuan, Fania 6 ribuan komen, dan aku, 4 ribuan komen, 50 persen adalah, ucapan selamat, 30 persen, eh sorry, 30 persen ucapan selamat, 20 persen ya, paling dari, orang-orang yang kenal, kakak, ataupun keluarga dekat, 30-nya dari orang yang gak kenal, tapi ucapan selamat, dan 50 persennya adalah haters, isinya kayak, wow, ngebully kita, kayak ngapain sih, gak pantas kok menang, inilah itulah, gak pantas semuanya, segala macam, Cepron bilang, kalian please, 3 hari ke depan, jangan pernah buka media sosial, kenapa kak, karena sana isinya, bulian semua, itu bakalan bikin kalian down, dan, kalian bakalan gak fokus, akan tugas kalian, oke gitu, Cepron udah bilang gitu, di malam final, kita gak buka itu komentar, jadi kolom komentar itu, tuh di postingan kita terakhir, itu pasti banyak banget, ya ucapan, ataupun bulian tadi itu, setelah itu, kita, coba gak buka, gak kepo, karena kita langsung tugas kan, besoknya langsung tugas, acara udah langsung dipadatkan, dengan program kerja dari, ya, Sanctuary Indonesia, udah, dari situ, persiapan, pas mau dekat ke, mau dekat ke, ajang internasional, kita udah mulai kepo, kira-kira apa nih, isi komen mereka, yang selama ini, ngebuat mereka, gak percaya sama kita, banyak, ada yang bilang kita kaku, ada yang bilang kita, bahasa Inggrisnya harus di improve, kemudian, ada yang bilang, badannya masih gemuk, masih harus dilangsingin lagi, dikurusin lagi, ada yang body shaming juga ya, banyak banget, ada yang bilang hidungnya, ada yang bilang dagunya, dagu dulu banyak banget, berarti benar ya, netizen itu maha benar, ternyata benar juga ya, ketika kamu, ketika kamu dibully, ketika haters, terus kemudian, mereka ucapkan kata-kata hate speech, ke kamu, gimana cara, caramu untuk menanggapi, responmu untuk menanggapi, kata-kata komentar negatif, dari para haters, kalau aku dulu, aku, khusus, apa, angkatan aku, khususnya aku, kalau kita memang udah bilang, jangan diladenin gitu, tapi sempet bete dong tentunya, pasti sempet bete, nangis pernah, serius, aku pernah sekali nangis, karena netizen, sekali doang, menangis karena apa, karena netizen ngomong apa, karena netizen itu ngomong apa, sampai kamu nangis, bilang gini, kamu, apa ya, pokok bawa orang tua, balik lagi ke jawaban ke 3 itu, bilang gini, mana pantas kamu mewakili Indo, kamu aja, nggak dapat, apa ya pokok kayak, ngebawa tentang mamaku, jadi kayak based on, jawaban ke 3 itu, itu bener-bener kayak, aku langsung, aku lagi di jalan, waktu itu langsung nelpon Cepron, Kak Erick, Kak Erick, aku screenshot, ini kok jahat banget sih Kak Erick, komennya, aku bilang kayak gitu, yang mana, katanya gitu, kita kirim ke grup, udah Will, jangan lola denien, itu ngapain lagi lo baca-baca kayak gitu, lo kan lagi di jalan, mau nugas, kasihan tubuh mata lo, ntar rusak gitu, udah hapus nanti, kayak gitu, sampai kayak gitu, aku ingat betul hari itu, tapi Kak, aku gak kuat yang ini, aku bilang kayak gitu, sempet kayak, mana coba kirim ke sini, gitu kan, dulu aku ingat banget, nama akunnya Wati-Watise, itu akun yang sering ngebully aku, kayak, aduh siapalah itu, gak tau kan, dibalik, dibalik nama itu, jadi kayak, ini Kak Erick, udah jangan lola denien, udah hapus katanya, ntar kita report, bukan, bukan kita report, ntar kita, tenang lah, ntar kita bantuin lah, ngejawab, jadi kayak Cepron tuh, bantu jawab, kayak ngebelah, kalian gak kenal Wilda, kalian tuh gini-gini, kayak gitu, jadi, itu yang bikin aku, wah ini sih udah, keterlaluan sih, sampe bikin nangis, itu sekali doang sih, aku nangis seumur, seumur jago, seumur ngejabat selama, sebagai putri, karena omongan netizen, kedua, jadi ternyata, karena malah final, oh, kenapa? ya karena kita harus pisahkan, balikin mahkota kita ke yang baru, terus juga, memori bersama Cepron, kenangannya, indah banget lah, gitu, nah ketika kamu terpilih, ketika kamu terpilih, dan dapat kehormatan, hari itu apa sih, yang kamu rasakan, malam dimana kamu, dapat kehormatan, untuk kamu terpilih, apa sih yang kamu rasakan, yang butri, yang supranasional, sorry yang supranasional, oh yang supranasional, oh waktu itu aku, kalau yang supranasional, aku kayak dulu itu, mikirnya aku bakalan menang, gitu bang, oke, iya karena, waktu di supranasional tuh, teman-teman dari Indo, juga bilang, Will, kami yakin kamu pasti menang, bawa pulang ke Raon, gitu, mereka tuh semuanya, udah, udah jadi pendukung penuh lah, gitu, walaupun di awal, mereka jadi haters ya, tapi, bersyukur, seiring berjalannya waktu, dengan proses, dengan transformasi, aku tunjukin bahwa Indonesia tuh, pantas untuk diperhitungkan, di ajang internasional, semua teman-teman yang mungkin, tadinya haters, sudah jadi lovers, ngedukung sepenuhnya, sampai mereka, nonton malam final itu, kalau di polan itu kan, perbedaan waktunya, 8 jam ya, kalau nggak salah, jadi kayak, di sana malam, di sini masih subuh, jam 3, jam 4 subuh, mereka nonton, kayak ngasih semangat, nge-tagin aku di Instagram, nge-share bahwa aku akan jadi menang, blablabla, aku kayak yakin aku menang, tapi, pas dipanggil, waktu itu dipanggil top 25, itu aku udah puas banget, karena at least, Indonesia masuk lagi, place lagi, dari top 25, kita ada dance, waktu itu, sama, peragaan busana, kalau nggak salah, masuk ke top 10, nah di top 10, dipanggil lagi Indonesia, dan, ada satu finalis, yang amat sangat difavoritkan, mega favorit, dan menurut aku, malah justru tadi, dia yang bakalan menang, total dia nggak masuk ke top 10, aku langsung kayak, wow gitu, ini bener nih, kayaknya bakalan jadi pemenang, di malam ini, sempat mikir gitu, dari top 10, dipanggil lagi top 5, oh my God, Indonesia kembali lagi, masuk jajaran top 5, setelah, 2013 terakhir, masuk top 5, balik lagi Indonesia, dipanggil lagi, masuk top 5, waktu itu, ada Q&A, Q&A itu juga, apa ya, buat aku deg-degan, karena, masih shock kan, bisa masuk di top 5, tapi, pas kemanggilan, aku dipanggil ke top runner up, but it's okay, aku puas dengan itu, Indonesia berkibar, benderanya, ada Pak Mega di sana, ada Kak Gandhi juga, waktu itu nonton, sama ada temen aku juga Yusuf, sama ada senior aku juga datang ke sana, Kak Karina sama adiknya datang, itu puas, sepuas-puasnya, kita di sana teriak, walaupun hanya berapa orang yang hadir, dari Indonesia, tapi Indonesia pas dikibarkan tuh, wah, puas banget gitu, kayak, teriak gitu, will die, will do it, karena itu tagline aku, Bang, will die, will do it, gitu. Oke, nah, dengan semua pencapaian, yang sudah kamu capai, di titik seperti ini, kamu bangga gak sih, dengan apa yang kamu capai sekarang, atau ada hal lain gak, yang sebenarnya, ada hal yang lain gak, pengen kamu capai, atau sebenarnya, intianmu sih, apa sih, kalau boleh berbagi sedikit, kalau ditanya, bangga gak sih, bangga, aku bangga, ini salah satu kebanggaan, yang bisa aku banggai, dalam hidup aku, setelah mengalami, semua prosesnya, benar, benar, dan aku pengen sharing itu, ke banyak orang, bahwa ya, akan banyak proses, kalau kalian ingin mencapai sesuatu, kalau ditanya, banyak gak sih, aku sekarang lagi S2 kan, Bang David, belajar tentang manajemen, tentang bisnis, tentang, apalagi aku tansi, semuanya kita pelajari, di S2, aku pengen kayak, I have, someday, I want to have, my own business lah, gitu, karena, ya pengen, nerapin juga ilmu yang aku dapat di S2, dan, tentunya pengen, apa ya, bertemu lah dengan, ya namanya, firman Tuhan juga kan, orang harus berpasangan, berpasang-pasangan, kehidupan hidup, ya itu masih kayak doa aku sih, karena, beberapa kali selalu gagal kan, sampai sekarang juga masih sendiri, kayak, gak aku kali aku ini ya, atau gimana, sebentar, ngomongin tentang pertanyaan itu, ngomongin tentang hal itu, ini ada pertanyaan nih, tolong ditanyain, seorang Wilida, pernah patah hati gak sih? ini mumpung karena malam minggu nih, emang ini, apaan, bukan hati, ini hati tau, patah hati pernah, pernah patah hati, to be honest, dua minggu yang lalu, aku baru patah hati, dua minggu yang lalu, baru patah hati, iya, jadi, dekat sama cowok, belum jadian, tapi udah putus, maksudnya kayak udah, udah gak komunikasi lagi, menurut aku tuh kayak, duh, kenapa sih harus datang, kalau harus pergi gitu, kenapa datang sih, kalau tuh harus pergi gitu, malam minggu banget, jadi minggu-minggu ini, termasuk minggu-minggu yang, patah hati ya, buat kamu ya, masa-masa patah hati ya, kayaknya pandemi ini, gak hanya menghacurkan ekonomi, tapi menghacurkan hubungan juga ya, oh, ini kayaknya pertanyaannya agak dalam nih, pertanyaannya agak-agak dalam, nah kebetulan, tinggal satu menit, kita akan lanjutkan teman-teman, kita akan lanjutkan, saya akan off, dan saya akan lanjutkan, buat teman-teman yang ingin, nonton secara full, perjalanan kehidupan, Wilda, Octavia, Nafi Tungkir, bisa cek di Instagram, di IGTV, dan saya akan lanjut, Wilda, kita akan lanjut, dengan beberapa pertanyaan, nah setelah itu biasa kalau, saya ngajak orang live, narasumber live, selalu nanti kita tutup dengan doa ya, kita bisa berdoa sama-sama, oh, iblatih ini off dulu, karena udah mau satu menit ya, eh, satu jam, sudah, ya sudah satu jam, saya off, saya exit, habis itu saya on lagi, dan kita bisa, cicat lagi, saya gak pernah kayak gini nih, mantap, oh oke, ya oke, ya saya exit bentar ya, teman-teman saya exit lagi, dan teman-teman bisa bergabung kembali, selamat menikmati,